Melalui unggahan story-nya, Lesti Kejora tampak bahagia seusai mendapat hadiah ponsel dari sang suami. Jika dilihat ponsel, pemberian Bilar tersebut merupakan keluaran terbaru. Lesti pun mengucapkan terima kasih atas pemberian sang suami itu. Tak hanya ucapan terima kasih, Lesti juga menuliskan doa untuk sang suami. Lesti berdoa agar suaminya Rizky Bilar selalu dalam pelindungan Allah. Sementara dilihat dari postingan, Lesti Kejora diduga ponsel merek iPhone yang dibelikan oleh Rizky Bilar adalah jenis iPhone terbaru yakni iPhone 14 Pro Max. Harga iPhone jenis terbaru ini mencapai belasan hingga puluhan juta tergantung ukuran penyimpanannya. Sebelumnya, Lesti juga membagikan postingan story saat sang putra Muhammad Leslar ala Fatih Bilar mendapat hadiah sepasang sepatu branded. Lesti menyebut bahwa sang putra saat ini telah berumur 10 bulan. Pelantun lagu Kejora itu lantas berdoa agar sang putra selalu diberi kesehatan dan sayang kepada orang tuanya. Ia juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bilar karena telah membelikan kado untuk putranya. Diketahui setelah kasus KDRT Rizky Bilar dicabut, Lesti kembali eksis di layar kaca televisi. Tanya tampil menyanyi dalam konser. Lesti kejora kini juga kembali aktif membagikan postingan di media sosial Instagram. Diketahui Lesti sempat menghilang dari media sosial setelah ia mendapat KDRT dari Rizky Bilar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!